Saya malas nge-order Ini aja ya gantinya Disambung saja Oke kita akan amankan kabelnya Supaya ketika kita pasang Kita putih di pipit ya Ini Yang kesana Kemudian Kita lipat ke sini Yang tersangat Ini pengaman saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat Kali ini saya akan mereview Alat mainan saya Alat mainan saya Drone Drone GGRC GGRC Berapa yang saya lupa Ini tipe berapa Kalau tidak kesalah ini 668 ya Saya juga lupa Drone tipe berapa ini ada Ada masih Nah Ininya Nah Hak berapa ini ya Tipe Pokoknya saya lupa ya Yang jelas ini adalah Drone GGRC Nah Kemarin waktu beli Dapat Minunnya Reset ya Sahabat-sahabat Ada carganya Ada Remotnya Yang seperti ini Oke Sahabat-sahabat Hari ini Saya mau review Drone saya ini Sudah Seringkali rusak Ya Karena yang digunakan Disini adalah Motor Motornya yang sering rusak Sahabat-sahabat Ini dia Nah Ini dia motornya Ini motornya Sudah saya ganti Ada tiga kali Tiga Motor yang sudah rusak Sahabat-sahabat Nah Hari ini rusak lagi ya Nah Coba kita cek Kita akan cek ya Sahabat-sahabat Nah Coba kita putar Saya tahan ya Ini kita rusak Nah Ini dia Yang rusak Itu yang ini Ininya tidak berputar Yang ini Tiga Tiga hidup Oke Sahabat-sahabat ya Nah Jadi intinya begini Ada satu pembelajaran Disini ya Jadi dalam hidup Kehidupan itu Kita perlu Keseimbangan Motor ini Bekerja Karena masing-masing Mempunyai gerakannya Ini gerakan ke kiri Ini gerakan ke kanan Ini ke kanan Ini ke kiri Seperti itu ya Sahabat-sahabat Nah Karena gerakan-gerakan Seperti ini Dia bisa naik Dengan seimbang Masing-masing Menjaga kecepatan Gerakannya Satu saja yang Tidak berputar Atau satu saja Yang tidak terkontrol Maka Pesaut ini Tidak akan bisa Naik Dengan semestinya Nah demikian pula Dengan hidup Dan kehidupan kita Dalam Bernegara Dalam Ber Bangsa Dalam berkeluarga Kalau satu saja Yang Tidak mau Menduduki Posisinya Tidak mau Menduduki Posisinya Dalam Jabatannya Mau ngambil Jabatan orang lain Atau apa ya Maka itu akan Merusak Keseimbangan Nah Lalu untuk Memperbaiki ini Harus kita ganti ya Motor yang Ini akan kita Ganti Oke Saya akan ganti Sahabat-sahabat Nah Kenapa Motornya ini Cepat rusak Ya Sahabat-sahabat Karena Ini dia Ya Ini kecil sekali Ya Asnya sangat kecil Jadi hangusnya Di sini Ini dia Ya Hangusnya disitu Sahabat-sahabat Ya Oke Kita Bongkar Saya akan Bongkar Ini Saya tandai Dulu ini Yang harus kita Copot Nah Ini kan yang rusak Tadi sahabat-sahabat Ya Yang ini Oke Yakin yang ini ya Yang lainnya berputar Kita akan ganti Yang ini saja Saya masih punya Cadangan Motornya Banyak nih Ini yang kecil Yang kecil ya Ini yang asli Ukuran Ukuran sama Seperti yang Bawaan Ini kecil Kalau kecil Harus di Kasih lakban Untuk bisa dipasang Nah saya akan Pasang yang ini aja Ya sahabat-sahabat Mudah-mudahan bisa ya Oke Lumayan banyak ini Satu Dua Tiga Empat Lima Lima Empat ke lima Dua puluh Belum lagi Disini empat Disini empat Nah ya Enam belas Tambah Dua puluh Tiga puluh Tiga puluh Berapa ini ya Banyak sekali Sahabat-sahabat ya Oke Kita akan lepas Satu persatu Oke ini Saya beli ya Beberapa tahun Yang lalu Sebabnya ya Sahabat-sahabat ya Nah kita akan Lepas semuanya Ya mudah-mudahan ini Oke kita lanjut Lanjut nanti ya Sudah Berhasil melepas Tutup Atasnya Nah inilah Penampakan Mesinnya ya Sahabat-sahabat Kemarin ini Pernah Mati Bagian ininya Ini sudah Satu kali Saya ganti Ini IC Power TINA Untuk Kelatur Kecepatan Motornya Sudah pernah Mati Nah yang rusak Dan harus kita ganti Ini sahabat-sahabat Tadi sudah kita tandai Nah ini dia Apakah Kira-kira Penyebab kerusakan Ini ya Apakah Hanya putus Tali Di sini Atau bagaimana Saya juga kurang tahu Ya Kita akan cabut Wow Kuat sekali Ini Kayaknya Ini hangus Ini sahabat-sahabat Wow Nah Ini dia Nah Ini yang rusaknya Sahabat-sahabat Sekarang kita coba Kita pasang Baterainya Dan kita Baikkan Wow Susah ya Kalau Nah ini dia Oke mati yang ini ya Kadang-kadang dia Berputar Kadang-kadang Tidak Oke Arah putarnya Kemana Ini perlu kita cek Arah putarannya Arah ke Kesana ya Kesana Arah putarannya Putar ke kanan Kita akan ganti Ini aja Dan saya sudah siapkan Ini Penggantinya Kita pakai yang besar Yang asli Yang ukuran Aslinya Ya sahabat-sahabat Kemarin saya pasang yang kecil Yang mana yang kecil Ada yang kecil Jangan rusak Jadi sahabat-sahabat Saya rekomendasikan Kalau mau beli drone Pilih motornya Yang bruseli Jangan pilih motornya Yang seperti Punya Saya ini Ya Nah ini sama Warna Oke Sama warna Biar enak yang Kabelnya sama Warnanya Sahabat-sahabat Biar enak Saya malas Nyolder Ini sahabat-sahabat Karena saya Malas nyolder Karena juga Kabelnya sama Ya Saya kasih Potong disini aja Potong disini Kecuali putus Disana Baru saya Solder Oke Ya sudah Saya malas Nyolder Ini aja ya Gantinya Sahabat-sahabat Disambung Disambung Saja Oke Kita akan Amankan Kabelnya Supaya Ketika kita Pasang Tidak terjepit-jepit Ya Ini Siap ke sana Kemudian Kemudian Ini Kita lipat Begini Ya Sabat-sabat Ini dikasih Pengaman aja Ini Takut Kalau disini Panas Takut Biasanya ya Kalau disini Panas Biasanya ya Malah Konsvet Nah Kalau dibungkus Seperti ini Lebih aman Seperti ini Dibungkus Seperti ini Lebih aman Ini dia Malah bisa Mutar Seperti itu Ditariknya 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 Dia kan Mengutar Karena dia Tidak Kuat Ya Karena Panas Ini kan Panas Lalu Menguai Nah Sehingga Motornya Bergerak Dan Menarik Kabel Ini Lalu Kabelnya Jadinya Putus Ya Ini yang Harus kita Hindari Gimana Caranya Menghindari Itu Menghindari Itu Yang harus Kita Kasih Lakban Seperti ini Aja Nah Ini Juga Maka Kita Kasih Seperti Ini Maka Juga Ini Kabel Oke Coba Kita Tutup Bismillahirrahmanirrahim Terima Yang Nyangkut Nggak Nah Sudah Jadi Jadi Motornya Panas Sahabat Sahabat Ini Dia Bisa Berputar Itu Lalu Meminta Kabel Kabel Konektor Ke Kabel Kabel Listrik Itu Yang Bisa Membahayakan Dan Bisa Konselet Seperti Ini Konselet Seperti Oke Konselet Seperti Ini Sahabat Sahabat Nah Sudah Selesai Ini Kita Tinggal Cek Untuk Menceknya Tidak Bisa Harus Kita Pasang Baut Kalau Kita Hidupkan Seperti Ini Bisa Habis Ambradul Semuanya Oke Kita Pasang Baut Seadanya Dulu Kita Pasang Seadanya Dulu Sahabat Sahabat Umurnya Banyak Sekali Ini Sekali Lagi Sahabat Sahabat Kalau Beli Drone Cek Motor Kalau Bia Kekil Seperti Ini Motor Ini Ada Ada Muncul Lagi Sahabat Sahabat Kalau Pakai Motor Yang Seperti Ini Tidak Awet Kecil Kecil Motor Yang Diangkat Besar Logikanya Aja Susah Kita Pasang Dua 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 Dulu Semuanya Nah Jadi Kita Pasang Satu-satu Pelan-pelan Lupa Ini eh lupa ya ini waduh lupaan sahabat-sahabat saya copot lagi kelebihan peralatannya kelebihan kita copot lupaan saya maaf sahabat-sahabat waduh sayang sekali padahal susah-susah tadi merasuknya sudah bisa pasang baterai kalau kayak gitunya dicopot terima kasih terima kasih oke kita lanjutkan jadi sudah seringkali ini dibungkar ya sahabat-sahabat jadi mornya banyak yang hilang sekarang kita mau ngetes untuk ngetes ini ya kita pasangnya aja semua ya semua sesuai dengan tipe baling-balingnya ini ada tipe A kita pasang ke A yang A kita pasang ke A ya ada kirinya kemudian yang ini B kita pasang ke B jadi putaran baling-baling ini dua arah ya dua ke kanan dua ke kiri seperti itu sahabat-sahabat jadi ada yang A ada yang B kalau kebalik kita pasangnya nanti kacau dia gerakannya nah ini B apalagi motornya tadi kita terbalik arahnya juga ya kacau putarannya sahabat-sahabat ya nah ini sudah oke kita akan tes kita akan tes ini terpau semua ini ada ya oke kita akan tes ya saya saya belum nyambung oke berhasil sahabat-sahabat berhasil ya Alhamdulillah nah jadi intinya apapun ya apapun di dalam dunia ini perlu keseimbangan perlu keseimbangan dan harus ada kerjasama antara satu tim antara satu kelompok itu jika tidak bekerjasama maka akan timpang dan tidak akan bisa maju tidak akan berfungsi dalam kehidupan sama ketika kita diri kita sendiri juga perlu keseimbangan mulai dari keseimbangan mengisi perut keseimbangan emosi keseimbangan berperilaku bayangkan kalau kita terlalu pemarah atau terlalu tidak pemarah atau terlalu kekanyangan atau terlalu lapar maka itu akan berepek tidak baik ya terhadap diri kita sama seperti pesawat ini harus ada keseimbangan sahabat-sahabat jadi intinya pesawat ini bukan hanya sekedar main-main pesawat ini memberikan sebuah pembelajaran keseimbangan dalam hidup ya nah jadi ada putaran ke kiri dan ada putaran ke kanan dua ke kiri dua ke kanan seperti itu sahabat-sahabat ya ini arah ke kiri ini arah ke kanan ini arah ke kanan ini arah ke kiri supaya dia bisa bergerak ke kiri ke kanan sesuai kontrol ya kalau ada satu putaran saja yang tidak berfungsi atau berbalik arah maka tidak akan bisa bekerja ini pesawat itu pembelajaran ya sahabat-sahabat keseimbangan keseimbangan kekompakan keharmonisan itu yang akan menyebabkan diri kita maju bangsa kita jadi maju jadi masing-masing harus menerima tugasnya dan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya jangan karena kita melihat orang sebelah sini ke kanan kita mau juga ikut ke kanan padahal tugas kita adalah ke kiri sama di sini bentang-bentang di sini putarannya arah ke kiri melihat di sini ke kanan lalu di sini ikut juga ke kanan maka pesawat ini akan jatuh ya sahabat-sahabat apalagi sampai monggok monggok makan monggok kerja dan lain-lain satu aja monggok makan monggok kerja maka akan menghentikan pergerakan suatu negara suatu masyarakat dan diri kita nah jadi sahabat-sahabat ya intinya kita harus bisa bekerja sama sesuai tugas kita masing-masing jangan pedulikan tugas orang lain jangan pedulikan tugas orang lain jadilah diri sendiri jadilah diri sendiri yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain untuk keseimbangan alam ini terima kasih ya sahabat-sahabat semoga bisa bermanfaat semoga ini bisa menjadi satu pembelajaran bagi kita semua walaupun ini hanya sebuah permainan dan segala sesuatu tidak ada yang abadi ya dia pasti bisa rusak nah saya tinggal punya 2 motor cadangan ya spare pad pengganti tinggal 2 ini juga nih ya nah yang kecil masih ada 2 juga nah jadi total kerusakan sudah 4 selama saya memakai drone ini 4 motor ini rusak ya ini dia sahabat-sahabat ya sudah 4 nih ya merusak sudah 4 4 kali 20 ribu ya belum lagi ongkos kirim belum lagi ongkos kirimnya yaudah ya begitu lah kalau mau bermain-main dan belajar ya harus kita punya pengorbanan ya karena dengan pengorbanan kita itu pasti ada hikmahnya kita pasti mendapatkan satu pembelajaran kita akan pasti mendapatkan satu kekuasan kekuasan itu yang terpernilai harganya dengan uang ya sahabat-sahabat terima kasih ya semuanya sudah menyimak video saya sampai disini dulu mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua ya sahabat-sahabat dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warah 2 lagi maaf masalah wada aslinya mau aslinya ada kamu ngontrol atau kamu ngontrol abe tangan bisik lagi tes tes lagi mah mau lagi apa nih ininya pacul baterainya nah eh hebmi konftenya tangan bisik sebelah Terima kasih.